Intro Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Keputusan PRK Kemaman sudah diketahui sebentar tadi yang mana telah dijulang Samsuri sebagai Perdana Menteri PAS. Tapi berita buruknya, baru satu jam selepas Samsuri dijulang sebagai calon Perdana Menteri PAS, tidak sampai sejam selepas Samsuri menang dengan 64.968 undi, manakala calon barisan nasional hanya dapat 27.839 undi, tiba-tiba ada satu pula perkara yang mengejutkan dan amat-amat mengemparkan kita semua. Manakan tidak, pendedahan ini pastilah membawa sedikit sebanyak kesedihan kepada Perikatan Nasional di samping mereka bergembira menjulang Samsuri sebagai calon Perdana Menteri mereka. Ini pula sebenarnya yang berlaku, yang pastinya membawa kesakitan, berita buruk dan dukacita kepada Perikatan Nasional. Di petik daripada Malaysia kini, Asraf Wasdi Dusuki, iaitu Setiausaha Agung UMNO, mendedahkan, pendedahan yang menyakitkan bagi Perikatan Nasional yang baru saja menang dalam PRK Kemaman. Ini dia, Setiausaha Agung UMNO, Asraf Wasdi Dusuki, walau bagaimanapun mengucapkan tahniah kepada PAS atas kemenangan mereka dalam PRK kali ini dan dinyatakan bahawa kemenangan mereka adalah dengan majoriti yang sangat besar. Namun demikian, apa yang didedahkan oleh Asraf Wasdi Dusuki ini, itu yang lebih penting lagi. Yaitu, Asraf kata, kemenangan Perikatan Nasional tidak mengubah kerajaan perpaduan yang masih mempunyai 152 ahli parlimen, manakala pembangkang kekal dengan 69 ahli parlimen. Maknanya, kemenangan Samsuri hanya mampu menambah bilangan ahli parlimen satu orang kepada Perikatan Nasional. Tapi, untuk mahu menumbangkan kerajaan, itu semuanya hanya neratif dan spekulasi semata-mata. Seperti yang telah dinyatakan oleh Fahmi Fadzil, iaitu Menteri Komunikasi dan Jurucakap bagi Kerajaan, beliau kata, itu hanya spekulasi dan boleh dengar, tapi percaya jangan. Ha, kerana apapun yang dikatakan oleh Perikatan Nasional berkaitan dengan kononnya Samsuri akan menjadi Perdana Menteri, itu semua hanya bakal, ini bakal ya, bakal, bukannya confirm. Hanya bakal berlaku selepas PRU-16 pada tahun 2027. Ini kerana UMNO telahpun menyatakan bahwa siapa-siapa ahli parlimen UMNO yang berpaling tadah menyokong Perikatan Nasional akan didenda 100 juta ringgit, 100 juta ringgit. Siapakah ahli parlimen UMNO yang betul-betul sungguh-sungguh berani menggadai risiko dan menggadai maruah sebagai ahli politik, menggadai diri untuk berhadapan risiko didenda 100 juta itu. Jadi, tepatlah seperti yang dikatakan oleh Setiausaha Agung UMNO, Asraf Wazidusuki bahawa apapun yang terjadi hari ini sebenarnya hanya menambah bilangan ahli parlimen Perikatan Nasional tetapi tidak mampu mengubah kerajaan. Kerana kerajaan tetap mempunyai 152 ahli parlimen, manakala pembangkang kekal 69 ahli. Oleh sebab itulah, Asraf Wazidusuki menasihati pemenang iaitu Ahmad Samsuri supaya boleh fokus sekarang, boleh fokus segala usaha membela kebajikan dan memacu kembali ekonomi negara, kata Asraf Wazidusuki. Buat semua pengundi Setia Barisan Nasional, kata beliau, terima kasih kerana masih meyakini perjualan ini, tulisnya di laman Facebook. Dia menggesa penyokong Barisan Nasional supaya tidak terlalu kecewa dan meneruskan perjuangan. Saudara-saudara sekalian, ada penganalisis politik kata, keputusan malam ini mungkin akan berubah 4 tahun lagi. Semuanya sebenarnya bergantung pada prestasi Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan yang diilhamkan oleh Kebua Duliang Mahamulian di Pertuan Agung ini. Semuanya dinilai 4 tahun lagi. Kalau prestasi mereka melampaui jangkaan dan berprestasi sangat baik, tidak mustahil apa yang berlaku hari ini tidak akan berulang lagi. iaitu tidak mustahil Terengganu yang pernah diperintah oleh Barisan Nasional satu ketika dahulu boleh dirampas oleh Barisan Nasional sekali lagi. Ini semua bergantung pada prestasi PAS di negeri Terengganu. Kalau prestasi PAS mengecewakan, tidak membawa apa-apa perubahan, tidak membawa kepada kemajuan dan makin hari makin ketinggalan, pastilah mereka bakal digantikan oleh Barisan Nasional. Oleh sebab itu, sesuailah seperti yang dikatakan oleh Asraf Wajir Suki bahwa dia menggesa penyokong Barisan Nasional supaya tidak terlalu kecewa dan meneruskan perjuangan. Kata pepatah, mendung bukannya selalu mendung. Hujan pun tidak selalu hujan. Kadang-kadang hujan hanya sehingga ke tengah hari dan akhirnya cahaya timbul semula. Adakah 2027 PAS akan tumbang pula? Semuanya seperti yang saya katakan tadi bergantung kepada sejauh mana prestasi pemerintahan PAS di kawasan tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, meskipun PAS sudah memenangi Parlimen Kemaman sekali lagi dengan majoriti yang sangat besar, yaitu calon Perikatan Nasional telah pun mendapat 64.968 undi dan menewaskan calon Barisan Nasional yang hanya dapat 27.839 undi. Namun, sekali lagi saya bacakan peringatan daripada Asraf Wajir Suki supaya para pengundi yang ada di Kemaman mengingat kemenangan Perikatan Nasional tidak mengubah kerajaan perpaduan seperti yang diwaruarkan oleh Muhyiddin dan juga Hadi Awang. Beliau kata, tidak akan mengubah kerajaan perpaduan, kata Asraf Wajir Suki. Yang hanya berubah ialah Menteri Besar Terengganu bakal tambah sibuk, tambah kerja dan menjadi beban. Beliau adalah Ahli Parlimen, beliau juga adalah Menteri Besar Terengganu, beliau juga adalah Ahli Dewan Undangan Negeri. Dia ada kerja yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sajalah yang berubah, yaitu kesibukan dan tanggungjawabnya. Tapi kalau kerajaan, tidak akan berubah. Dengan Ahli Parlimen Kerajaan 152, Ahli Parlimen Pembangkang tetap 69. Sekian dulu, dalam kegembiraan Ahli Parlimen pas menang, itu pula berita dukanya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat malam, salam jetrar. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, memang kesianlah Muhyiddin kita kata. Kerana disahkan, polis sudah membuka kertas siasatan terhadap Muhyiddin. Kali ini berkait isu 3R. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan sekadar membuatkan Muhyiddin banyak kes. Kalau dulu Muhyiddin sedikit kes. Sekarang ini, dah bertimpa-timpa kes mahkamah Muhyiddin, kalaulah dia didakwa untuk isu 3R ini pula. Kalau sebelum ini, sanusi saja yang selalu dikaitkan dengan 3R bersama dengan Hadi, sekarang ini, Muhyiddin juga telahpun masuk kumpulan 3R tersebut, dengan disahkan oleh polis bahwa kertas siasatan terhadap Muhyiddin berkait dengan isu 3R telahpun dibuka. Jadi, secara rasminya, Muhyiddin masuk kumpulan yang disiasat 3R, isu 3R. Polis hari ini membuka kertas siasatan terhadap, siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa, mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R, yaitu agama, bangsa, dan raja. Ketika kempen pilihan raya PRK Parlimen Kemaman baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datu Sri Ayub Khan Maidin Piceh berkata, siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN itu dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mencetuskan keadaan tidak harmoni. Bercakap pada sidang media selepas melakukan tinjauan di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Bukit Mantok di Cukai, Terengganu hari ini. Beliau berkata, siasatan itu dijalankan susulan satu laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin di sebuah balai polis di negeri itu pada Jumaat yang lepas. Muhyiddin yang juga Presiden Parti Bersatu pada satu ceramah perdana di Cukai antara lain didakwa mengeluarkan fatwa. Harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala, hijrah seperti zaman Rasulullah kata laporan ini. Dalam pada itu, Ayub Khan turut mengingatkan semua penyokong agar tidak mengadakan sebarang perhimpunan ataupun perarakan pasca pilihan raya supaya tidak menimbulkan gangguan kepada ketentraman awam. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling mengejutkan kita. Dalam satu ceramah itu di Cukai, laporan polis menulis bahawa Muhyiddin telah didakwa mengeluarkan fatwa harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu, yaitu parti UMNO dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala, hijrah seperti zaman Rasulullah. Ini satu perkara yang memang agak mengejutkan kita. Bayangkan Muhyiddin sanggup menggunakan isu seperti ini untuk meraih undi semata-mata. Tak tahulah sejauh mana kebenaran itu, tapi bagi anda yang mungkin mahir agama, anda tahu kebenaran di sebalik fatwa tersebut. Polis akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam memastikan keselamatan dan ketentraman awam semasa pasca pilihan raya nanti, kata Ayub Khan. Beliau berkata, sebanyak 280 anggota dan pegawai polis akan memantau situasi ketentraman awam selepas pilihan raya, sehinggalah situasi berada dalam keadaan aman dan harmoni. PRK Kemaman menyaksikan pertembuhan satu lawan satu antara calon Barisan Nasional dan Menteri Besar Terengganu, iaitu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS, manakala calon Barisan Nasional diwakili oleh General Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur. Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS C alias Samin pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Saudara-saudara sekalian, belum kita berpisah, sila ramalkan siapa akan menang pada PRK Parlimen Kemaman ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazely Unity Channel. Ini lagi kebiadapan dan kita dengan tanda petik kebodohan orang-orang tertentu. Manakan kita tidak menggelar mereka biadap dan dengan tanda petik bodoh kalau berani membuat pula perkara yang tidak senonoh untuk Perdana Menteri kita iaitu Anwar Ibrahim. Kalau orang kampung cakap, ramai lagi yang boleh beliau ugut selain daripada Perdana Menteri tapi tak tahulah di mana mereka menyimpan pemikiran mereka atau kalau dengan kata yang lebih kasar di mana mereka menyimpan lutut, eh lutut pula otak mereka. Adakah simpan di lutut ataupun tak guna otak langsung? Ini apabila baru dua tiga hari yang lepas polis menangkap seorang lelaki yang didakwa menawarkan lima juta ringgit untuk mengugut menawarkan lima juta ringgit untuk membunuh Anwar Ibrahim kali ini pula lagi bodoh daripada sebelumnya seorang lagi lelaki mengugut Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dengan kali ini lebih dasyat iaitu mahu bom rumah. Nak jadi Perdana Menteri rupa-rupanya bukan mudah. Sudahlah susah nak mengurus keluarga, susah nak mengurus negara, ada pula orang-orang bodoh macam ini yang guna entah otak ke mana, mungkin ke lutut atau dibuang ke laut pun kita tak tahu. Apabila sanggup pula, berani pula mahu bom rumah Perdana Menteri kita. Pada pendapat anda sebagai rakyat Malaysia, orang-orang seperti ini nak buat macam mana? Apa hukuman yang sepatutnya diberikan kepada orang-orang seperti ini? Kita tahulah, kandang mungkin tak minat dengan Anwar Ibrahim. Bukan semua orang suka Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Tapi setidak-tidaknya, kalau anda tak suka Datu Sri Anwar Ibrahim, janganlah membuat perkara yang tak sononoh seperti ini. Perkara yang bodoh dan biadab seperti ini. Karena ini akan menyebabkan anda sendiri yang akan terancam, anda sendiri yang akan dalam bahaya silap-silap hari bulan dipenjara dan didenda. Bukankah itu satu tindakan yang bodoh? Anda memperjuangkan mungkin anda ialah daripada parti-parti tertentu, mungkin anda punya kong pada parti-parti tertentu, yang akan sengsara dan rugi bukan parti itu. Tapi anda sendiri yang akan rugi. Parti itu hanya senyum-senyum. Anda pula masuk penjara. Jadi, fikir sebelum buat. Hari ini, kita digemparkan. Selepas polis berjaya menahan seorang guru agama yang membuat hantaran ugutan bunuh kepada Perdana Menteri, seorang lagi lelaki didakwa memuat naik ugutan terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim. Alamak, ini bahayanya. Kalau menurut laporan di Harapan Deli ini, rupa-rupanya yang mengugut Datu Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini dengan ugutan bunuh ialah guru agama. Pada pendapat kita, sepatutnya guru agama menunjukkan sikap yang terpuji, menunjukkan teladan yang terbaik. bukannya menunjukkan teladan yang sebodoh seperti itu. Pengguna Facebook menggunakan akaun bernama Muhammad Irfan didakwa. Memuat naik hantaran mahu mengebom rumah Perdana Menteri. Hantaran itu tular di Medesosial dengan orang ramai menyebut mention polis di Raja Malaysia untuk diambil tindakan. Tunggu masa nak kena bom je rumah Anwar ini. Majoriti rakyat pun dah benci dengan dia. Pejuang LGBT patut mampus tulis akaun tersebut. Inilah yang kita kata perbuatan yang betul-betul tak sonono perbuatan yang melampau. Jadi saudara-saudara sekalian anda boleh merujuk kepada akaun Facebook yang bernama Muhammad Irfan yang ditulis daripada harapan daily ini. Saudara-saudara sekalian bagaimanapun individu tersebut kemudian memuat naik hantaran baru mendakwa akaun miliknya digodam orang yang tidak berpuasati terhadapnya. Beginilah yang selalu berlaku. Sudah puas baru kata digodam. Sudah puas baru kata digodam. Haa. Semalam seorang ustaz maktab Mahmud kulim ditahan polis selepas menerima lima laporan berhubung kenyataan fitnah dan ugutan. Kes disiasat di bawah seksyen 507 Kanun Keseksaan untuk kesalahan menakutkan secara jenayah dengan menyembunyikan nama yang membawa hukuman penjara dua tahun atau dendah atau kedua-duanya. Jadi rupa-rupanya kemarin ustaz ditahan polis kerana fitnah dan ugut Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda pada pendapat anda apakah hukuman yang patut diberikan kepada lelaki yang terburu-buru itu. Sekian dulu Malaysia. Kita punya. Kita jaga sama-sama hati-hati buat hantaran. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Salam Jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini penentuan kepada PRK Kemaman yang amanah dijalankan hari ini. dan mengikut ramalan daripada Nenek Kebayan. Nenek Kebayan ini adalah netizen lah sebenarnya. Kata mereka Menteri Besar Terengganu akan kalah. Mereka menjangkakan kekalahan itu kerana ini satu-satunya pilihan raya yang mana yang melibatkan Menteri Besar sendiri. Mereka nyatakan kenapa Menteri Besar terus menjadi calon? Tidak adakah orang lain? Kata mereka. Ini menunjukkan bahawa satu indikator dapat diukur. Satu dapatan boleh diramal. Iaitu betapa sukarnya PRK Kemaman ini untuk Perikatan Nasional kata mereka sehingga Panglima Perang mereka yang paling besar sekali yang ada di Kemaman dipertaruhkan di Kemaman kata mereka lagi. Selain daripada itu ramai netizen menjangkakan Menteri Besar Terengganu itu mungkin kalah. bakal kalah kepada calon Barisan Nasional kerana mereka kata calon Barisan Nasional ini adalah calon yang datang daripada orang tempatan anak kelahiran Kemaman sendiri kata mereka. Dan dalam beberapa siri berita yang kita baca hari ini dan kemarin mereka kata orang yang mempunyai logat orang tempatan di Kemaman mungkin akan menang kata mereka lagi. Di samping itu jika kalau kita lihat analisis sebelum ini dalam PRU PRU yang lepas kalau dalam PRU yang lepas iaitu PRU 15 kita ketahui bahawa calon Perikatan Nasional telah menang dengan majoriti yang besar iaitu 2700 27000 kalau saya tak silap 27000 tetapi pada PRU 14 yang lepas kemenangan dimiliki oleh kekalahan oleh Barisan Nasional kepada PAS tidaklah dengan majoriti yang besar hanya kekalahan 2000 saja jadi Adam ramalkan Menteri Besar Rengganu bakal kalah kerana kepercayaan para pengundi Barisan Nasional dahulu mula kembali semula kepada Barisan Nasional dan mereka kata dengan bergabungnya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Kemaman akan melonjakan dengan mendadak calon ini ataupun undi kepada Barisan Nasional di samping itu ketiadaan fakta ketiadaan isu yang boleh disorong oleh Perikatan Nasional juga boleh menjadi faktor kemenangan kepada Barisan Nasional kata penganalisis politik salah satunya ialah apabila Anwar Ibrahim memberikan bayangan bahawa kalau Afendi iaitu calon Barisan Nasional ini menang dalam PRK kali ini maka dia boleh menjadi kabinet dan juga penghubung kepada negeri Terengganu bukankah itu satu keuntungan besar yang boleh mempengaruhi pengundi kata mereka lagi di samping itu calon Barisan Nasional ini juga dilihat adalah tokoh tempatan di Kemaman yang amat-amat dikenali dan berpengaruh berjaya namun demikian bagi calon Perikatan Nasional pula hanya satu neratif yang kini dilihat menjadi pertaruhan Perikatan Nasional dalam kempen-kempen mereka iaitu mereka mempertaruhkan kononnya Samsuri Ahmad Samsuri boleh menjadi Perdana Menteri bahkan layak jadi Perdana Menteri termasuklah Mahathir mengatakan begitu tetapi netizen dan penganalisis politik menyatakan bahawa bagaimana Samsuri boleh menjadi Perdana Menteri itu hanya boleh dicapai pada PRU 16 akan datang untuk mahu mencantas kerajaan pada waktu ini amatlah sukar kata mereka dan itu seperti amat-amat mustahil jadi dengan perkembangan terkini di PRK Kemaman iaitu cuaca elok dan setakat jam 11 pagi tadi sudah 27% keluar mengundi ada orang kata siapa yang akan menang kalau peratus keluar mengundi itu rendah diramalkan oleh para netizen bahawa sekiranya yang keluar mengundi ini sedikit ini akan memberikan kemenangan kepada barisan nasional karena menurut mereka para pengundi akar umbi barisan nasional adalah akar umbi yang amat-amat fanatik terhadap barisan nasional jadi kalau bilangan keluar mengundi peratusan keluar mengundi kurang ini memberikan kemenangan kepada barisan nasional tapi kalau keluar mengundi besar pun itu pun memberikan kemenangan kepada barisan nasional apa pendapat anda sekalian silah tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita ikuti terus ulasan selepas ini selamat menikmati